Selamat datang kembali di Time Out! 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 Adi 2 juga gak ngapa-ngapain Gusma 0 poin Ben McLemore 0 poin Jadi Ben McLemore, Schroeder sama KCP Itu total poinnya sama dengan Anthony Davis hari ini ya Tapi ya Adi kasihin bang sih keliatan mata Dia pengen main nih Dia pun juga marah-marahin temennya Bilang kayak lu jangan mau lah dibantai sama si Cameron Payne Tapi jujur emang set disini dibantai sama Cameron Payne sih Jadi gue sih feeling sih Adi kayaknya akan maksain main di game ke-6 Kalau memang memungkinkan Gue rasa dia akan istirahat lagi Ini kan ada 2 hari ya Ada 1 hari hari ini atau besok istirahat Mungkin dia akan rehab Ataupun juga akan menjalankan treatment banyak sih Untuk bisa at least 80% lah Dia kondisi 80% udah oke banget sih menurut gue untuk Lakers So they will need Scott Foster also Mungkin Washington ter Scott Foster Setau gue Scott Foster itu kalau gak salah 0-12 ya kayaknya CP3 lawan Scott Foster ya Setau gue tadi kalau gue salah kalian boleh koreksi Di comment section di bawah But I still believe that this series will go to 7 games Karena memang hari ini Phoenix Suns mainnya luar biasa banget sih Di luar ekspektasi gue juga menurut gue Bisa membantai Lakers di first half aja udah bedanya 30 poin juga Itu adalah katanya the biggest deficit yang pernah Lebron hadapi selama NBA Dalam sejarah karirnya dia di NBA Playoff So itu dari game pertama menurut gue Lebron sih gak boleh marah-marah terus lah ya Dia harus coba harus memotivasi Karena menurut gue tadi juga Kusbo main ini sebenernya not bad sih Kita liat aja Snoop Dogg udah marah-marah juga tadi di Instagram Padahal Frank Vogel juara lho Tahun lalu lho bawa Lakers juara Kadang-kadang memang kok pelatih udah bawa juara Terus next yearnya asem Tetap aja kena omel juga sama para fans Kasian juga sih Frank Vogel sih Tapi ya kita harapkan sih That series will go to 7 game ya nantinya Oke berikutnya jelas kita akan bahas One of the greatest performance in the playoff ever Yaitu Damien Lillard Yang mencetak 55 poin 10 asis kayaknya ini Gue gak catat asisnya actually Tapi juga rekor 12 3 poin Ini adalah 3 poin terbanyak katanya dalam NBA playoff Tapi timnya memang hari ini belum berhasil menang Yaitu kalah 147-140 Lewat double overtime dari Denver Nuggets Dembete banget sih tadi Dia sampe ngepost di Instagramnya juga Foto dimana dia kayak abis dikata-katain Mungkin sama fans dari Denver Dia keluar Abis itu dia bilang First team to four Asik Masih belum ada first team to four sih Tapi dembela sih Gue tadi cuma liat halnya CD aja Dia nembak 3 poin Sisa di sini Nembak 3 poin Gimana aja masuk Tadi tuh Yang paling gila menurut gue adalah Yang dia pengen maksain untuk second overtime itu Dimana dia dribble Pake tangan kiri Lalu muter Dia step back Di depannya Shaquille Harrison Dan itu bolanya masuk Itu menurut gue One of the best 3 poin shot Yang gue pernah liat itu gila sih Damien just build difference Menurut gue Austin Rivers pun juga tadi Ngakak banget ya Pas dia bisa dapetin stop Itu dia berterima kasih kepada Saat dia liat si Damien Lillard Miss 3 poin shot Dia tadi berterima kasih kepada Basketball guard Akhirnya Damien Lillard miss ya Di game kali ini Tapi memang Austin Rivers pun juga punya respect Yang luar biasa banget Dia bilang bahwa Gila Damien Lillard Satu tangan Dua tangan Gak ngaruh Tembakan tetep masuk Dan dia bilang pun tetep Walaupun Damien Lillard Tembaknya baik yang masuk Dia tetep Enjoy banget Untuk jagain seorang pemain Yang memiliki kemampuan Seperti itu ya Untuk Damien Lillard Dia bete banget sih Pasti temen-temennya Si Robert Covington Dua kali Ngedang gak masuk Lalu si Jim McCollum Tinggal sisa 9 detik Kakinya nginjik garis out Aduh Bolanya kenapa Gak ke Damien gitu Gue kadang-kadang mikir Kayak bingung juga Apakah Damien Memang gak mencoba Untuk cari bola Tadi Atau temennya Pengen mencoba Untuk menjadi hero-nya Hari ini Jadi sayang banget sih Menurut gue Tadi harusnya terakhir-terakhir itu Bolanya ke Damien aja sih Dan gue yakin Damien juga tadi Pasti bete banget sih But Game 6 Gue yakin Damien akan menjaga bisnis Dan gue harapkan Si Jim McCollum Will have a big game In game 6 Untuk memaksakan game ini Apa Seris ini juga ke game 7 Karena menurut gue Ini mungkin banget sih Ini juga Gue yakin akan game 7 sih Actually So gila ya Mas ini Lumayan seru-seru sih Serisnya Dan dari Nagis tadi Jokish hampir triple-double Dengan 38 poin 11 rebound Dan juga 9 assist Montemars Was huge from the bench Dia juga 28 poin MPJ double-double 26 poin Dan juga 12 rebound MPJ tadi Menutup game ini Dengan 3 poin Gila asisnya Jokish juga mantep banget Tadi ke MPJ So Itu dari game Nagis Melawan Blazers Walaupun gue gak terlalu banyak tau Tapi kalo kalian punya informasi lebih Kalian boleh tulis di comment section Di bawah Dan berikutnya Nets juga lolos nih Nets lolos ke semifinal Akhirnya setelah mengalahkan Celtics Dengan skor 123-109 Hari ini Harden Tampil dominan Dengan triple-double ya 34 poin 10 rebound 10 assist Kyrie menambahkan 25 poin Dan juga KD 24 poin Nets menutup series ini Dengan skor 4-1 Nah Si Nets ya emang terlalu Menurut gue Terlalu OP lah ya Untuk melawan Si Celtics ini Celtics pun juga Menurut gue Mereka bisa menang Karena waktu itu Jason Didomnya Beledak banget Dengan 50 poin Tapi Celtics terlalu banyak Pemain yang cedera Jadi memang Agak susah Untuk bisa bersain Dengan Brooklyn Bucks Dan menurut gue Kalau memang Nets Ingin punya kesempatan menang Mereka gak bisa Mengandalkan Offense mereka aja sih Mereka harus bisa Memainkan defense yang bagus Karena Kita tahu Defense-nya Bucks ini Dengan ada Yanis Brook Lopez Drew Holiday Chris Middleton Ini bagus banget nih Defense-nya mereka nih Jadi gue akan melihat Bagaimana Pernahas sih Bagaimana nanti Kira-kira Coach Bud Bikin strateginya Untuk at least Bisa slow down The big three ini sih Jadi Ah man Akan menarik sih Gue suka banget Gue bilang nih adalah Salah satu matchup Yang akan menarik sekali Nanti di semifinal Wilayah Timur ya Oke Itu adalah Berita-berita dari NBA Ada berita apa lagi Hari ini dari NBA Tadi gue ada satu Aduh gue juga lupa Bali Ada satu yang gue pengen Bahas juga dengan kalian But I guess I cannot say anything Bali Karena gue lupa So Prediksi Hari ini 2-1 Nets dan Suns Bener Hanya Portland saja Kalah Besok ada 4 pertandingan Yang pertama Ada Wizards melawan Philly Dimana obviously Philly Nggak ada jual Ambit Besok ini Akan menarik sih Untuk melihat HP kiri-kiri Yang akan step up Di Philly Tapi menurut gue Kayaknya besok Wizards Keep it close Walaupun gue pengen bilang Kayak Philly Besok akan menang 4-1 Tapi Kayaknya gamenya Akan tipis nih Kayaknya Jadi gue akan memilih Wizards plus 6,5 Lalu Nyx Melawan Hawks Clint Capella Clint Capella Udah mulai Treshox sedikit Gue Prediksi gue Kayaknya dia akan Nge-jinx sedikit Untuk timnya Dengan mengatakan Kalau dia akan Kalau Hawks akan Send the Knicks To go on a vacation Derrick Rose pun bilang He's too old To comment on this thing But I think this Gonna fuel the Knicks Tomorrow Jadi gue akan memilih Knicks besok Knicks akan menang Knicks minus 1,5 guys besok Gue harapkan sih Akan menang sih Amin Next Memphis Laut Utah Utah jelas Gak mau balik ke Memphis lagi Jadi gue yakin Mesok akan menang Besok tinggal tergantung Berapa nih Posisinya Kayak netz ya Tinggal tergantung Berapa aja menurut gue Untuk beda point difference Tapi kalau gue bilang sih Kayaknya akan menang besar sih Jadi gue akan memilih Utah minus 9,5 Terakhir Clippers gue Gue akan tegang Banget sih besok Nontonnya Clippers juga Lawan Dallas ini Belum ada team Belum ada home team Yang berhasil memenangkan Game di series ini Tapi besok kayaknya Saatnya pertama kali Ini sebuah home team Menang Tapi Game nya akan close Gue bilang akan beda 3 sampai 6 point Jadi gue besok Memegang Dallas plus 7 Jadi itu adalah Pilihan gue Prediksi gue Semoga besok kita Di atas 500 lagi Amin Top shoes Pertama ada Dame nih Hari ini pakai sepatu Dengan tulisannya Opponent adversary Gua gak gitu gak Tisi artinya apa Kalau ada yang tau Bisa tulis di komen section Di bawah Padahal sih Predikul shoes Dan berikutnya ada Norman Powell Dengan sepatu N1 Wah N1 masih ada Bikin sepatu basket juga ya So itu adalah 2 top shoes Sekarang kita pindah ke Bajunya Chris Paul Jacketnya Chris Paul Not bad Satu set nih ya Mantep juga sih Lalu ada baju dari Danny Schuder Dia pakai baju vintage Tapi mainnya Kurang bagus hari ini ya Dan top place Pertamanya James Harden In Drive Thru The Lane Goes Up For A Big Slam Lalu ada Damien Lillard nih Di depannya MPJ Untuk memaksain overtime Dan yang kedua nih Di depannya Shaquille Harrison Untuk memaksain Second overtime Dan terakhir Dari WNBA Ada Kia Nurse Yang nembak Hampir di tengah lapangan Untuk bawa timnya Phoenix Mercury Menang pertandingan Hari ini Player of the Day I think I'm gonna go with James Harden Dia triple double Dengan 34 poin 10 rebound Dan juga 10 asis Field goalnya menurut gue Cukup efisien 10 day 17 Itu kenapa Gue memilih James Harden Hari ini Menjadi player of the day Oh ya besok IBL final ya Akan mulai besoknya Jadi waduh Begadang besoknya Setengah Jum 5 pagi Gue besok di LA Semoga doain aja Bangun gue Kalau memang gue besok Bisa bangun Gue akan melakukan Livestream Kalau gue gak terlalu capek Apalagi ya Kayak itu aja sih Hari ini So thank you so much guys For joining my journey today Dan juga for watching time out I really really appreciate Your support Yeah Thank you so much And Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax